Kami tidak menyatakan katus ini dihentikan, justru kami ingin katus ini terbongkar secara keseluruhan, ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya menggandalkan pendidikan yang sekarang, yang fokusnya hanya PG, karena proses pendidikan sekarang hanya terhadap PG. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di tahun 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di pendidikan sekarang. Jadi sekali lagi, tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa kehadiran masyarakat dipenuhi hanya dengan pendidikan terhadap PG. Ya, keputusan terhadap PG ada kemungkinan dua nanti oleh pengadilan, ada kemungkinan pengadilan menyatakan PG tidak bersalah, karena apa? Lima terbidana dalam DAP menyatakan PG tidak bersalah di DAP tahun 2024. Satu terbidana menyatakan PG berlaku. Lima lawan satu mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum, ya harusnya lima, lima terbidana yang menyatakan PG tidak bersalah, itu yang berlaku. Jadi ada kemungkinan PG itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga haknya berpendapat, yang penting dua alat bukti lain. Ya, yaitu kesaksian dari siapa? Ya, ada dua orang saksi. Jadi, kemungkinan PG itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. Dua DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak diperiksa lagi, dan kasusnya beranggap begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, dan juga bagi kewarnaan kina. Sehingga, sekali lagi kami tim Hukum Menengaruan berpendapat, keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat, walaupun pedi diponis bersalah atau tidak bersalah. Satu hal yang kami sangat berhatikan adalah, di dalam penyiksa pengajukan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari dua DPO, diuraikan secara jelas peranan dari dua DPO. Apakah mungkin itu mengerak? Siapa yang mengerak? Iya kan? Karena semua orang aku sama-sama pelaku, tidak ada penyelidikan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton!